Kondisi gedung sekolah SDN 15 pagi klender Jakarta Timur yang dibangun pada tahun 1978 ini, kini kondisinya sudah mengkhawatirkan. Dua ruangan kelas sudah ambruk dan atapnya sudah tidak ada lagi. Bahkan seluruh atap sekolah saat ini sudah lapuk di Makan Raya. Mengingat kondisi ini, pihak sekolah pun memindahkan ratusan siswa mereka menumpang ke sekolah lain, agar para siswa dapat mengikuti proses belajar-melajar. Karena menumpang, siswa harus masuk sekolah siang hari. Mereka bergantian dengan siswa-siswa SDN 14 pagi klender sebagai pemilik gedung. Akibatnya beberapa orang tua siswa ada yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain. Lihat sekolah menyatakan sudah mengajukan renovasi sejak tahun. Tahun 2010 yang lalu, tapi hingga kini belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta.